Raih hadis surya bin endam tasir yusuf dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Beliau, Almarhum, senang kiasa dalam kebahagiaan, dalam kenikmatan, dalam rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala Amin, amin ya Allah Amin Mendengar cerita dari beberapa tetangga bahwa adik kami, beliau, Raih hadis surya dulu pernah aktif membangun masjid Masya Allah, Alhamdulillah Orang yang membangun masjid, sedekah masjid walaupun cuma 10.000, 20.000 Ikut menyumbangkan tenaga, membangun masjid, itu janji Allah akan dibangunkan istana di surga kelam Membana masjidan Semoga adik kami mendapatkan istana yang cukup megah di sana Amin Amin Memang berat buat kami ketika kami ditinggalkan beliau Tapi kami teringat kepada definisi daripada sabar Ada tiga definisi sabar Mana? Enggak Enggak Bengerin ya Definisi sabar itu ada tiga Pertama Sabar kita ketika taat kepada Allah Mudar mandir Bolak-balik ke masjid Sabar kita taat kepada Allah Bangun kita dari tidur kita Untuk melaksanakan sholat subuh berjamara Nih, buat laki-laki ya Buat bapak-bapak Subuhnya wajib di masjid Jangan sampai subuhnya di rumah Apalagi bolor Apalagi kesianan Jangan sampai buat laki-laki Bapak-bapak terutama Subuhnya harus di masjid Ramaikan masjid yang sudah kita bangun Ya, hidupnya masjid bukan karena kemegahan Indahnya masjid bukan karena bangunannya yang luar biasa Tapi indahnya, megahnya masjid Karena aktivitas yang berada di dalamnya Jadi yuk, mari kita ramaikan masjid kita Jangan sampai kosong rompong Mau gak kita dianggap sebagai orang yang munafik Mau gak kita dianggap sebagai orang yang munafik Yaitu, orang yang munafik itu salah satunya Dia membiarkan masjid kosong Dia sholat di rumah sendirian Tidak berjamaah dengan tetangganya Dengan saudara Di masjid itu Wah, iya adubillah Jangan sampai kita menjadi orang yang munafik Ya, tahu gak ancaman buat orang munafik? Tahu gak? Orang munafik itu Diancam sama Allah Akan ditempatkan di dalamnya Sekali neraka Bahkan di kerahnya neraka Itu neraka itu bawang sekali Dia akan ditempatkan di bawah Paling bawah di kerahnya neraka Wah, iya adubillah Jangan sampai kita menjadi orang-orang Yang dianggap sebagai orang yang munafik Wah, iya adubillah Wah, iya adubillah Kemudian yang kedua Sabar tadi Sabar dalam Mentaati Mentaatan kepada Allah Ibadah kepada Allah Kemudian yang kedua Sabar dalam menjauhi kemaksiatan Ya Jangan sampai kita sering melakukan kemaksiatan Sering, aneh, lihat di perumahan-perumahan nih Terutamanya di perumahan seperti ini Mereka tidak keluar Mereka di dalam aja Ini bukan di sini ya Ada cerita nih Dia pasang CCTV Dia liatin tetangganya melalui CCTV Oh iya adubillah Dia liatin tetangganya melalui CCTV Apalagi tetangganya yang ibu-ibu Alhamdulillah, amin Jangan sampai seperti itu Ya Kalau di luar sana ada liat tuh Kalau akan nikah Pake undang organ tunggal Mendingan sih kira Mendingan selawatan Mendingan ibadah Jangan sampai kita Kalau gak ada acara Mewa organ tunggal Itu luar biasa kemaksiatan Dosa aja tuh Memang dosa tidak berjendal Kalau berjendal mungkin tubuh kita udah berjendal-jendal Masya Allah Jadi sabar Dalam menjauhi kemaksiatan Yang dilarang oleh Allah SWT Kemudian yang ketiga Yaitu Sabar Ketika kita Kena musibah Ya Sabar Ketika kita kena musibah Seperti ini Ada daripada anggota Keluarga kita Dipanggil oleh Allah SWT Maka kita harus Sabar Kalau orang tua Kewajibannya kepada anak Itu mungkin dapatnya tahu Kita harus Kita harus Menorakan Jangan lupa Menorakan orang tua Tiap ambil sholat Jangan lupa Tiap sholat Buat orang tua Jangan lupa Tiap Habis sholat Jangan langsung kabur Habis sholat Salam Allah Lantasnya Doa Allah suka Dengan hambanya Yang berdoa Dan Allah malu Kata teman-teman Allah malu Ketika dia berdoa Hamba ku berdoa Kemudian dia turunkan tangannya Aku tidak mengabulkannya Kata Allah Aku malu tidak mengabulkannya Makanya Kalau doa jangan begini Kalau di kaki Angkat tangan Tidak Allah suka Sama hambanya Yang berdoa Malas masa Kata malika Lu doa Apa kecapean Doa yang Bermohon kepada Allah Subhanallah Angkat Tadi Sabar itu Ada tiga Sabar dalam Sabar dalam Jauhi Pemasyatan Dan ketiga Sabar Ketika Ketika kita Tertingkat Musi Saya pikir demikian Tidak berpanjang Kalam Mudah-mudahan Yang sedikit Ini manfaat Buat saya pribadi Pada mususnya Dan Saya pun berdoa Semoga Kita semua Dalam Taufiq Dalam Hidayah Dalam Hidayah Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum Al-Fatihah Al-Fatihah Ya Rabbana Alhamdulillah 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 Semoga Allah lapangkan keburnya Allah luaskan keburnya Allah turunkan cahaya ke dalam keburnya Dengan cahaya yang penuh dengan berkah Cahaya yang penuh dengan rahmat Cahaya yang penuh dengan maafirah Ampunan atas segala dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya Allah maafirlahu arhamahu wa'afir 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 wa'af Al-Fatihah 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 Al-Fatihah